Halo guys, Assalamualaikum, Selamat Siang Guys, ini ada info menarik Seorang tatung adalah dulu sebagai aktor terkenal di masanya Yaitu Franz Indosianus Dulu adalah aktor tenar, kini jadi pelestari budaya dayak dan penuh tatung Generasi 90-an pasti tidak akan asing dengan sosok Franz Indosianus Yang dikenal sebagai artis cilik yang tena di masanya Berbagai jodul sinetron sudah kerap dimainkan oleh Franz Indosianus Dalam beberapa sinetron yang dibintangi, Franz Indosianus selalu memerankan toko laki-laki yang cuek Namun meski cuek, siapa sangka ketampanan Franz Indosianus yang nyatanya sukses membuat para penonton terpana Sayangnya kini Franz Indosianus memilih untuk hengkang dari dunia hiburan Menilik dari akun Instagramnya, aktor kelahiran tahun 1987 ini rupanya memilih menjadi pelestari budaya dayak Tak hanya itu, Franz Indosianus kini juga menjadi seorang seniman tatung Aktor keturunan bule ini menjadi pelestari budaya Kalimantan Barat Tak jarang di berbagai kegiatan Franz tanpa menggunakan pakaian adat lengkap dengan senjata asli khas dayak mandau Penampilan Franz dengan pakaian adat dayak pun sukses mencuri perhatian warganer Diketahui sudah sejak kecil Franz mencintai budaya dayak Bukan tanpa alasan, ternyata ayah kandung Franz memang orang asli dayak Sedangkan Sang Imunda adalah warga negara Perancis Tak herankan jika melihat foto masa kecil Franz ini terlihat seperti bocah bule Tak sendiri kini Franz Indosianus rupanya sudah memiliki pasangan Tak jarang Franz memamerkan kemesraannya dengan Sang Kekasih Tak hanya itu, Franz juga kerap menampilkan kekompakannya dengan Sang Pujaan Hati mengenakan pakaian adat dayak Serah sibukan pasangan satu ini Tak hanya wajahnya yang makin garang dengan kumis dan jenggot Franz rupanya juga memenuhi tubuhnya dengan Tato Mantan Arthur Cirik ini menato kedua tangan dan kakinya Bahkan bagian dada hingga lehernya pun tak luput dari Tato Tak hanya menato tubuhnya, Franz rupanya kini memang menjadi seniman Tato Ia ini juga menerima jasa pembuatan Tato Tak main-main hasil Tato, Franz juga kerap dipuji loh oleh para pengikutnya Mulai dari motif tumbuhan hingga namapun sukses dibuat Franz dengan sangat apik Kalau kalian sering mantengin televisi di awal tahun 2000an Pasti kalian sudah tak asing lagi dengan iklan salah satu pasta gigi yang diperankan oleh Tasa Kala itu Tasa masih kecil, pipinya temben dan imun mengemaskan Tapi kesukseskan iklan tersebut bukan hanya karena Tasa Acting Franz Indosianus yang berperan sebagai kakak Tasa menjadi salah satu kunci keberhasilan iklan itu Bahkan saking populernya iklan tersebut sampai dibuat dalam 10 versi Franz dikenal sebagai kakak Tasa yang usil Wajah gantingnya membuatnya cukup populer di kalangan anak perempuan Beranjak dewasa, Franz memilih meninggalkan dunia entertain Beda halnya dengan Tasa yang semakin populer saat dewasa Sejak ditinggal pergi untuk selamanya oleh ibu tercinta Keberadaan Franz hilang bagai ditelan bumi Sang ayah hingga kini tak diketahui keberadaannya setelah terpisah dengan ibu Franz Franz terpaksa harus pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan uang secukupnya Hingga akhirnya, karena panggilan hati, Franz memilih menetap di Kalimantan Ini kata Franz Saya keturunan Dayak, Prancis, dan saya sangat mencintai budaya Dayak Terkhusus ingin meneruskannya saat ini saya rela meninggalkan karir saya di dunia entertain Budaya asal saya tak bisa dilupakan Pria keturunan Dayak, Prancis itu kini aktif dalam kegiatan tari menari Suku Dayak ataupun ritual Dayak Franz telah meninggalkan dunia entertain demi memajukan seni dan budaya Dayak Oke guys, itulah sekilas informasi yang bisa saya kasih tau tentang Franz Indosianu, seorang para tatung sekarang untuk melestarikan budaya dan adat Dayak Saya Michael Jony, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam hangat, terima kasih Bye bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!